Halo para pendengar, baru-baru ini Spy X Family Part 1 baru aja selesai dengan rilisnya episode ke-12. Dan tidak lama setelah itu, Spy X Family langsung merilis trailer untuk Part 2-nya nanti. Nah di video kali ini, mari kita breakdown scene per scene yang muncul sepanjang trailer Spy X Family Part 2-nya. Sebelum kalian nonton, gue cuma mau ngasih tau kalau video ini bakalan berisi spoiler. Tapi, gue gak akan menceritakan semuanya secara detail dan hanya garis besarnya aja. So, mari kita bahas sebentar aja. Sub indo by broth3rmax Trailer ini dibuka dengan dialog dari seorang karakter berambut hitam yang kalau dilihat dari tampangnya sudah jelas kalau orang ini adalah penjahat. Orang ini ngomong, awas aja kalian babi-babi barat akan hangus dalam ledakan. Dan setelah itu muncul tulisan Next Mission dengan judul Menghentikan Teror Bom. Nah, dari dua scene ini sudah bisa ditebak kalau cerita Spy X Family berikutnya akan ada hubungannya dengan teroris dan juga pengeboman. Yang kalau kalian baca di manga, cerita tentang pengeboman ini bakalan mengadaptasi chapter 18 sampai chapter 23. Atau bisa dibilang itu adalah keseluruhan cerita di volume 4-nya. Jadi total, bakalan ada 6 chapter yang bercerita tentang insiden pengeboman ini. Nah, kalau kita melihat adaptasi season 1 Spy X Family, di mana hampir semua episode-nya merupakan adaptasi dari satu chapter manga, maka ada kemungkinan kalau 6 episode pertama Spy X Family Part 2 hanya akan fokus menceritakan tentang insiden teroris dan pengeboman ini. Makanya di trailer keduanya, seluruh scene yang ditampilkan hanya tentang pengeboman doang. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan Handler yang ngomong, hentikan apapun yang terjadi. Dan setelah itu, muncul Lloyd yang lagi bom mobil bersama dengan beberapa orang lain yang adalah agennya Wise. Di sini juga muncul scene-nya Lloyd yang ngomong kalau dia sudah muak dengan perang. Nah, ketiga scene tadi merupakan momen ketika Wise mengetahui rencana para teroris tadi dan Handler memberikan perintah kepada Lloyd serta beberapa agen yang lain untuk menghentikan rencana musuh dan menangkap para teroris itu. Nah, rencana yang coba teroris itu jalankan bakalan ada hubungannya dengan anjing. Makanya di scene berikutnya, kita diperlihatkan Anya yang lagi berada di atas anjing putih dan dia ngomong, anjing, sebelah sana harus kita hentikan. Nah, anjing putih ini adalah anjing yang sempat muncul di akhir episode 11 yang nantinya bakalan bertemu dengan Anya dalam suatu kejadian dan anjing itu bakalan kabur sambil membawa Anya untuk lari dari kejaran para penjahat. Nah, ketika Anya mencoba membaca pikiran anjing itu, di sini bakalan terungkap kalau ternyata si anjing itu mampu melihat masa depan. Lalu setelah mereka berhasil selamat, Anya tiba-tiba saja melihat masa depan di mana Lloyd mati akibat ledakan bom. Barulah di sini, kita masuk ke scene di trailer ini, di mana Anya meminta anjing itu untuk lari ke lokasi bom yang akan meledak demi mencegah masa depan di mana Lloyd terbunuh. Lalu scene berikutnya, kita pun diperlihatkan sebuah bom yang tertempel di dinding dan berada di samping pintu. Nah, ini adalah bom yang Anya maksud di mana bom ini akan meledak jika pintu di sampingnya dibuka. Pada saat itu, Lloyd beserta para agen Wise yang ada di mobil tadi mencoba mendatangi markas para teroris untuk menangkap pemimpinnya, yaitu orang berambut hitam yang muncul di awal trailer. Tapi para teroris itu tahu kalau tempat mereka sudah ketahuan, makanya mereka sengaja memasang perangkap berupa bom di pintu ruangannya. Nah, berkat bantuan dari Anya, Lloyd pun tahu kalau tempat itu adalah perangkap dan mereka pun segera bergerak untuk mencari pemimpin teroris itu. Barulah dari sini, kita masuk ke scene berikutnya, yaitu si penjahat berambut hitam yang lagi bawa mobil, dan kalau kalian perhatikan backgroundnya, di sini terlihat kakek-kakek tua yang lagi menodongkan pistol. Nah, kakek tua itu adalah salah satu agen Wise yang sempat muncul di scene sebelumnya, di mana dia diberi tugas untuk menghentikan mobilnya si penjahat ini. Kemudian, kita diperlihatkan Anya yang lagi pakai sarung tangan, dan senior yang lagi gendong Anya sambil ngomong, awas saja kalian penculik cabul. Nah, scene Anya dengan sarung tangan adalah momen ketika Anya sudah sampai di tempat bom tadi, dan dia berniat untuk mematikan bom tersebut. Lalu, scene Yor yang menggendong Anya adalah momen ketika dia melihat Anya yang lagi dikejar penjahat, dan Yor pun mengusir para penjahat itu. Dan terakhir, trailer ini pun ditutup dengan scene Lloyd yang melepas penyamarannya, dan dia mencoba menembak sesuatu yang sedang melompat ke arahnya. Nah, yang lompat ke arah Lloyd di sini adalah seekor anjing yang dibawa oleh pemimpin teroris tadi, di mana awalnya mereka berencana untuk memasangkan bom ke tubuh anjing yang nantinya bakal mereka ledakan dari jauh. Tapi, karena campur tangan Anya dan juga Wise, akhirnya rencana mereka pun berantakan. Nah, di scene ini, si pemimpin teroris mengirimkan anjingnya ke Lloyd untuk diledakan dari jauh, karena pada saat itu, Lloyd sedang menyamar sebagai orang yang ditargetkan teroris itu. Lalu, ketika mereka sampai di tempat yang aman, Lloyd pun melepas penyamarannya, dan dia mencoba menembak ke arah anjing tersebut. Dan tentu saja, pada akhirnya, rencana teroris itu pun gagal. Nah, itu tadi penjelasan semua scene yang muncul di trailer Spy X Family Part 2. Kalau kalian penasaran cerita pastinya seperti apa, silakan baca sendiri volume 4 manganya. So, mungkin itu saja. Makasih semua yang sudah mendengarkan, dan bye!